Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentang kehadiran mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car LCGC. Namun PT. Astra D. Hatsumotor tetap mentargetkan 16.000 unit mobil LCGC. Hingga kini mobil tersebut dengan merek Aila telah dipesan hingga mencapai 10.000 unit. Sejak diperkenalkan pada September 2012, mobil murah ramah lingkungan Aila sudah dipesan hingga 10.000 unit. Mobil ini mulai dipasarkan pada 9 September 2013 dan dibanderol dengan harga 76 hingga 107 juta rupiah on the road. Menanggapi pernyataan Ketua YLKI yang akan mengguget kehadiran mobil murah ramah lingkungan ke Mahkamah Agung, Kepala Divisi Domestik PT. Astra D. Hatsumotor, Ryo Sanggau mengatakan D. Hatsumotor lebih mendukung. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendukung sikap Pemprov DKI Jakarta yang menolak mobil murah karena program mobil murah akan mematikan transportasi publik yang saat ini justru sedang diperbaiki Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, positioning Jokowi Ahok menolak program mobil murah sudah tepat. Karena itu YLKI mendukung rencana Pemprov mengirim surat kepada Wakil Presiden untuk mempertanyakan kebijakan insentif low cost and green car LCGC. Selain itu, YLKI meminta Pemprov DKI mempercepat proyek pemenahan transportasi publik seperti MRT, integrasi busway, dan penerapan elektronik road pricing. Ya, persis. Karena sebenarnya kalau kita mengacu... Saya kira positioning Jokowi sudah betul menolak ya seorang politis dan saya kira ke depan...